Dan bener saja cuy, semakin lama jadi kecil dong Semakin lama jadi kecil Jadi kecil, jadi kecil, jadi kecil lagi Dan menghilang anjir Paunat, paunat, loh Paunat, loh kok paunat ke atas Kita bakal coba ke atas aja guys ya Paunat ngapain di atas ini Paunat, paunat, paunat loh Paunat, paunat, paunat Hai guys, balik lagi di channel Pandu Gaming Dan kali ini kita bakal bermain Minecraft lagi guys Jadi di episode kali ini kita bakalan coba review lagi Mobs-mobs paling unik dan paling lucu yang pernah ada Yang pernah dibuat oleh paunat guys ya Jadi kali ini paunat itu sudah ngirimin beberapa mob-mob Yang paling rahasia dan paling unik yang ada di Minecraft guys ya Tapi sebelum itu, pastikan kalau kalian sudah like video ini Dan jangan lupa untuk subscribe yang baru mampir Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan bisakah guys video kalian mencapai angka seribu like Kalau bisa, terima kasih buat kalian yang sudah like dan subscribe pada video kali ini Langsung kita mulai gamenya guys Oke guys, jadi kita bakalan coba langsung saja guys Jadi bener-bener sangat-sangat keren banget mob-mobnya Karena paunat yang bikin pastinya guys ya Kita bakal lihat dulu di chest ajaib yang pertama Kita cuma dikasih armor ya Armor ini ada kayak yang berbeda Kayaknya gak ada ya Cuma kayak diamond biasa ya Mungkin kita bakal coba saja Kita disuruh pakai armor ini guys Kita bakal lihat Wedeh, keren banget ya guys ya Oke, saya lupa juga Di sini saya mau ngambil makanan dulu di atas Di mana ya? Di sana kalau gak salah ya Di dapur kita Oke guys, jadi ini adalah makanannya Saya membawa stick biar nanti kita gak cepat mati juga guys ya Kita bakal lihat Siapa tau ada mobs yang berbahaya kan? Kita juga gak tau Jadi kita bakal lihat saja Di sini ada banyak banget mob-mob yang sudah diberikan kepada kita Kita bakalan lihat saja Satu-satu Semoga ini keren guys ya Bentar Kayaknya ada mummy Iya, iya Ada mummy anjir Katanya lucu-lucu gitu kan Kita bakal lihat saja guys ya Satu, dua, dan tiga Dan ya masih mode peaceful Jadi kalau ini mode peaceful saja menghilang Jangan-jangan mobs ini Mobs yang berbahaya guys Kita bakal coba spawn saja ya Satu, dua, tiga, dan Boom, dan Oke, kok kecil banget cuy Lucu juga ya Efek mukanya muka marah gitu kan Waduh, ini polisi atau siapa cuy? Ini bawa pentungan gitu kan Ini kayak polisi sih wajah-wajahnya gitu kan Kita bakal lihat dulu Di belakang tadi ada tulisan apa Kok susah banget Ini gak mau di Oh, bentar-bentar Kayaknya dia mukul cuy Loh, loh, loh Waduh, kecil-kecil Ngajak berantem Gembel betul Oke, kita bakal coba mukul dia Boom, mama Kan kalah Oke, kita bakal coba spawn dulu Namanya adalah Comel JK ya Waduh Comel banget Kasian banget ya Kecil-kecil Tapi ini nakal banget Sumpah dah ya Oke, kita bakal lihat Nah, kan Kita dikroyok dengan anak TK Waduh Kita biar saja mereka mau mukul kita Berapa lama kita bisa Sekarat guys ya Kayaknya lama banget Padahal rame-rame Ini kayak gimana ya Jarak pukulnya itu gak terlalu jauh Kalau kita mukul gini Kena loh cuy Tapi mereka harus kita dekatin gini Atau kita tunggu mereka ya Jalannya pun gimana gitu Jalannya Lambat banget ya Kita bakal tunggu dulu Hampir sampai Ayo, lama banget Pas kena kita kan ke pantul Jauh dan mereka jalan lagi Waduh Lucu juga ya Walaupun ya Lumayan nakal Tapi lucu juga Kita bakal pukul saja dia Hmm, mamam tuh Oke, wow Sekali dua langsung kepukul Oke, nice Hmm Oke, kita bakal lawan dulu ini Gak terlalu kuat ternyata Apakah dia bakal melawan villager Kalau di tempatnya villager Kita bakal coba tes guys ya Sapa tau dia nakal juga kan Dengan villager Atau kita titipkan mereka ini Kepada villager gitu guys ya Jadi nanti biar villager Yang mengurus mereka Dan disini mereka ngedrop apa Kayaknya makanan sih ya Kita bakal lihat saja nanti Kita bakal lawan dia ini Oke, nice Dan ngedrop makanan atau apa Saya juga gak tau ini Kita bakal ambil Kok gak mau ambil ya Bentar Kok gak mau ambil cuy Oke Dan ya Kayaknya gak mau ambil Kita bakal coba ke tempat villager saja guys ya Oke guys Jadi kita bakal coba ke tempat villager Dan kita bakal coba Spawn Jackie Wow, wow, wow Bentar cuy Itu apaan Waduh Jadi spoiler Oh, disini ada yang banyak Yang spawn-spawn gitu guys ya Jadi mobs-mobsnya Ada yang jatuh-jatuh Dari bulan kayaknya ya Bodo amat Mungkin kita bakal coba Melawan robot dulu tadi ini Seharusnya sih Belum spawn gitu kan Malah nyepon duluan Anjay Kita bakal pukul saja dia itu Mana robot tadi Kayaknya ada di sekitar sini Oh, sudah diberantas oleh Bapak Satpam ini Terima kasih Bapak Satpam Sudah membereskan semuanya ya Waduh Suaranya cuy Besar banget Oke, kita bakal coba Kesini Dan disana ada apa lagi Coba Jadi spoiler Kalau gini Waduh Oke, kita bakal coba Bunuh Denny Oke, mantep sekali Banyak banget darahnya guys Kita bakal bunuh dulu ini Dan Badannya ini berbentuk Huruf G gitu ya Kita bakal lawan dulu Dan namanya juga G juga kan Bukan G G G Oke, kita bakal coba Spawn lagi Disini comel Kita bakal titipkan Kepada Bapak Villager ini Oh, kayaknya gak nakal dia Kalau kepada Waduh Malah dihantuk Waduh Satpam kenapa Jahat banget Sama anak kecil Pernah dia kan cuma Anak kecil biasa gitu kan Kita bakal coba Isi di dalam sini Kayaknya Nah Kamu santai disini saja Nah ya Kita bakal lihat dulu Apakah dia bakal Memukul Villager Tapi kayaknya enggak sih ya Mungkin kita bakal coba Spawn di binatang-binatang ini Apakah dia bakal Memukul binatang gitu kan Waduh Kita bakal coba Spawn disini Nah disini kan ada Villager Mungkin kita bakal coba Percobaan disini ya Kita bakal spawn disini Oke, gak ngaruh Kepada Villager Saya juga gak tau kenapa Mungkin ini gak jahat Kepada Villager Kecuali kepada kita saja Oke, berikutnya disini Ada Lol Lol Loliman Atau apa yang coy Loliman ya Loliman Kita bakal lihat dulu Ini kayak lollipop Sebenarnya ya Sebenarnya Lollipop Cuman karena bentuknya Kayak manusia Dan laki-laki Jadi lolimam coy ya Dan ini ngapa Jahat banget Sumpah Bapak Satu Mami Jahat banget guys ya Langsung mati Dibunuhkan lolimam tadi Waduh Kita bakal coba spawn lagi Di daerah mana ya Oke, mungkin di daerah Kanang Sapin Kita bakal coba spawn dia Dan dia ada di sudut sini Dia gak nakal ya Kepada Villager Tapi nakal kepada kita coy Waduh Oke, kita bakal lihat dulu Kayaknya dia bukan mob yang jahat Kita bakal lihat dulu Apakah dia jahat Kayaknya enggak guys ya Mungkin kita bakalan coba pulang lagi Ke tempat rumah kita guys Oke guys Berikutnya disini ada Evil Pig Waduh Ini babi yang jahat kayaknya Kita bakal coba spawn saja Satu, dua, tiga Dan Bentar Kita makan dulu saja Sambil kita menunggu makan Kalian pastikan sudah like video ini Dan jangan lupa untuk subscribe Yang baru mampir Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Biar kalian gak tinggal video-video Terbaru dari saya Langsung kita lanjutin lagi guys Disini ada Evil Pig Kita bakal coba spawn Satu, dua, tiga Dan Dan Loh, loh, loh Cuy Kok Waduh Banyak banget kepalanya Waduh Ini baru Evil Pig Tapi mereka gak nyerang kita ya Gak nyerang cuy Kenapa? Oke, mungkin harus kita pukul dulu kah? Harus kita trigger gitu kan Kita pancing mereka Oke, oh gak mukul cuy Gak jahat sama sekali Tapi ini Sumpah Jelek banget gitu kan Kepalanya ada banyak Anjir Badannya Gimana badannya sih? Saya juga gak tau Badannya nyamping Oh Jalannya cepat juga Kita bakal pukul seperti ini Dan Oke, kita bakal coba ke temannya Villager lagi mungkin ya Kita bakal tanyakan kepada Bapak Villager Apakah mau memelihara Babi jahat ini guys Kita bakal lihat dulu Bapak Villager Saya punya hadiah untuk kalian semua Woy Kumpul, kumpul, kumpul Saya bakal tunjukin Satu, dua, tiga Dan Pum Wih Keren kan? Wih, dia terkejut Bapak Villagernya yang lain ya Kayaknya anak-anak takut ya Anak-anak takut sini Dan Oke, kita bakal lihat dulu Kayaknya Babi Woy Ya, ya, ya Ya, kok dibunuh sama satpamnya cuy Waduh Jahat banget ya Lama-lama kita pukul saja ini satpamnya ini cuy Maksudnya kita pecat gitu kan Soalnya kan kita yang pekerjakan satpam ini Kita bakal lihat dulu disini Oke, siap Dan matanya ini aneh banget Tapi gak nyerang gitu loh Kita saja gak tau kenapa gak mau nyerang Padahal namanya Evil Pig ya Seharusnya dia nyerang gitu kan Supaya lebih enak Oke, disini ada apa lagi? Ada non-smart Apa? Kita bakal coba spawn saja Oke, kita bakal lihat dulu non-swimmer ya Maksudnya apa sih kok? Darahnya terkurang Bentar Darahnya terkurang terus cuy Waduh, ini kayaknya sekarang cuy Ya, ya, mati kan Ya, mati Oke, kita bakal coba spawn Mungkin dia ini karena kepanasan atau gimana sih? Loh, loh, loh Kamu kepanasan ya? Iya, kepanasan-kepanas banget Soalnya saya di pantai Lupa pakai krim Waduh Ternyata dia cuma karena lupa pakai krim Gese, gembel banget lah Oke, kita bakal coba spawn disini Ini bukan tempat panas Nah, wede Seneng banget ya guys Siapkan misalnya sendiri Berenang-berenang di kolam Bukan di kolam sih Di sumur gitu Aduh Mungkin kita akan berenangkan di tempat ini Di lava ini Kita bakal lihat dulu Kebakar dong Kasian banget ya Kita ini sangat-sangat jahat sekali cuy Raja Wakanda ini sangat jahat sekali ya Kenapa kita bisa dilantik jadi raja Padahal kita jahat gitu kan Oke, kita bakal coba spawn lagi disini Dan kita bakal lihat dulu Wede, keren banget ya Udah kayak burung gitu kan Tangannya ngapain? Apakah dia tenggelam gitu kan? Kayaknya tenggelam sih ya Ini dia mode tenggelam cuy Mode batu gitu kan Waduh Oke, kita bakal coba spawn saja Berikutnya disini ada Evil Chicken cuy Wow Sangat keren sekali Kita bakal coba spawn Satu, dua, tiga Dan Boom Dan Oh my mom Besar juga Tapi kayaknya gak ngelawan sih ya Darahnya ada banyak banget cuy Kita bakal pukul Ini jeleknya Namanya Evil Tapi gak mau nyerang kita Gembel banget Wuh, dia ngeluarin apa cuy? Ngeluarin telur ya Oke, kita bakal lihat isi telurnya apa guys ya Dan kita bakal coba berikan hadiah ini kepada Bapak Villager ya Kayaknya Bapak Villager membutuhkan ayam besar ini untuk satu desa ini guys ya Karena mereka ini saling bergotong royong Itu saya salut banget kepada mereka semua Oke Kita bakal berikan telur Evil ini ya Kita bakal jual kepada Bapak Villager yang ada disini Kayaknya sudah gak ada Bapak Villagernya Kayaknya sudah gak ada cuy ya Bapak mau beli telur gak? Enggak Pahal sih sebenarnya Karena ini terbuat dari telur ayam yang paling jahat yang ada di dunia Minecraft Waduh Enggak klik bet anjir Oke, kalau gak apa ya sudah Kita ambil saja guys Oke, kita bakal coba spawn lagi disini Iya Kok meledak cuy? Waduh Oke, oke, oke Kita bakal coba kerjain Bapak Villager ini Kita bakal coba spawn disini chicken ya Bapak Villager Hadiah buat Bapak Villager Kok gak ada yang mau sih? Bapak Villager mau ayam? Enggak Waduh, kok gak mau ayam sih? Oke, kita bakal coba spawn ayam disini Dan oh, kayaknya dia mau cuy Tertarik Pak, ambil saja pak Beneran? Iya, ambil saja pak Gratis untuk Bapak Terima kasih ya Oke, sama-sama Kita bakal ambil telurnya saja Tapi jangan bilang-bilang Bapak Villagernya cuy Kita bakal coba spawn sama satpam ini cuy Kita bakal kerjain Satu, dua, tiga, dan Waduh Kok kelemparnya gak jauh sih? Oke, kita bakal lihat dulu Ada telur, dapat tiga Oke, kita bakal coba disini Time set a day Dan kita bakalan coba lemparkan kepada sana cuy Iya, iya, iya Jadi meledaknya langsung di tangan gitu guys Kita bakal lihat dulu Satu, dua, tiga, dan Boom, telur busuk ajaib Boom Waduh Kelempar cuy ya Gak bisa sendiri Satu, dua, tiga, telur busuk ajaib Boom Waduh Terbang cuy Bayangkan Iron Golem aja Sampai terbang gitu ya Saya penasaran dulu Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Pak minta telurnya apa? Oh, kayak raya cuy Kita mendapatkan telur busuk Yang sangat banyak banget ya Kita dapat berapa ini loh Kok kita dilawan cuy? Loh, 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 loh Kok mereka menyerang kita Bentar-bentar Tadi kayaknya gak nyerang ya Apakah karena kita ngambil telurnya? Oke, kita bakal lihat dulu Oke, kayaknya Oh, bener cuy Jadi kalau kita nyuri telurnya Itu bakalan nyerang kita ayamnya ya Ganas banget ya Kayak di dunia Iya, iya Salah, 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 salah Oke guys Tadi ada kesalahan Spawn ya Seharusnya belum yang berikutnya Tapi kita spawn berikutnya Oke, kita bakal coba spawn saja disini Evil Chicken ya Nah, dia gak bakal nyerang Tapi kalau kita kasih tunjuk telurnya Kayaknya dia bakal nyerang Loh, kok enggak cuy? Gimana sih? Oke, kita bakal tunjukin telurnya Telur kamu saya ambil cuy Kita ambil Oh, dia gak mau nyerang cuy Saya juga gak tau kenapa dia gak mau nyerang Oh, nyerang? Ih, gimana sih sebenarnya Ini semua mob ini harus kita dekatin Baru nyerang cuy Kalau misalnya sendiri Oke, kita bakal lihat dulu Nah, kan bener Ah, bodo amat deh kan Kita bakal kerjain lagi Bapak Satpam ini Halo, Bapak Satpam Saya punya hadiah Yang sangat menarik Boom Waduh Hadiahnya masa telur busuk ya Kita bakal kasihkan kepada Bapak Villager atau Satpam Satpam kayaknya ya Soalnya Satpamnya tadi ngeselin Semua mob yang kita spawn Malah dia hancurin ya Oke, kita bakal Wow, kalau misalnya sendiri Langsung jadi goy Telur busuk yang sangat ajaib sekali Oke, disini kita bakal coba berikutnya saja Ada Mumi ya Mumi Kita bakal coba spawn disini Oke, Mumi Halo, Mumi Oke, Muminya gak terlalu jahat juga Dan gak terlalu sakit demiknya Coba, bodo amat kamu ya Waduh Kembali lagi ke kubur kamu Hmm, mamam tuh Sudah meninggal Malah bangkit lagi coba Oke, kita bakal coba tunjukin kepada Bapak Villager Hadi yang sangat menarik sekali Weh Jadi tontonan gitu kan Waduh Apakah Bapak Villagernya juga bisa jadi Mumi Saya juga gak tau kenapa Kayaknya gak bisa guys ya Oke, kita bakal coba cabut saja Karena gak ada yang menarik dari Mumi tadi Oke guys, berikutnya disini ada Evil Creature Kita bakal coba spawn 1, 2, 3 dan Boom Dan Oh my mom Waduh, besar banget Gak tau ini kayak lucu saja coi ya Bukan kayak apa ya Gak menakutkan sebenarnya Kayak lucu Cuma warnanya hijau ya Jangan-jangan ini anaknya Hulk Waduh Anaknya Hulk Ini kayak zombie sebenarnya Kita bakal coba lawani saja dia Oke, nice Mamam tuh Oke Nah, lawan saya ya Mamam tuh Tapi gak terlalu sakit demiknya cuy Apa karena kita pakai armor diamond Kayaknya pakai armor diamond ya Kita bakal lawani Oke Mamam tuh Oke Dikit lagi dia bakalan kalah Dikit lagi Dikit lagi Dan Boom Dikit lagi Dan Ya Oke, nice Menang kita lagi coy Pandu Gaming memang terhebat dan terkuat Tersolid dan terbodoh banget ya Oke, kita bakal lanjutin ini saja guys ya Kita bakal lihat ada apa lagi Sebelum kita lanjutkan lagi Pastikan kalau kalian sudah like video ini Dan jangan lupa untuk subscribe yang baru mampir Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi Biar kalian tinggal video-video terbaru dari saya Dan bisakah video kalian mencapai angka seribu like Kalau bisa terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan like Pada video kali ini Kita lanjutkan lagi gamenya guys Kita bakal lihat dulu disini ada apa lagi ya Oke, kita bakal simpan dulu ini Ini Kita bakal ambil ini Oke, dan ini Dan nice Sekali Kita bakal ambil lagi ini Ini dan ini Oke Ini sudah siap Oke, berikutnya disini ada Evil Snowman ya Kita bakal coba spawn saja Wuuu Ada manusia salju guys Keren Mungkin kita bakal tunjukin kepada bapak-bapak villager Soalnya bapak villager ini Lihat salju sih Tapi gak pernah Gak pernah apa namanya Gak pernah jalan-jalan untuk membuat apa hal menarik di tempat salju gitu guys ya Soalnya mereka ini cuma selalu bekerja dan selalu ngobrol ya Kerjanya mereka ngobrol gitu Karena kalau gak ngobrol ya farming gitu Itu saja coy Kita bakal coba spawn disini Wedeh Semoga kalian semua senang ya Dengan pertunjukan Snowgol Bukan Snowgol Apa ini Evil Snow Oh Evil Snow Kita bakal coba Wuuu Ganas juga coy Pertarungannya Ini memberi damage Tapi cuma satu ya Gak terlalu sakit Dan bener saja coy Semakin lama jadi kecil dong Semakin lama jadi kecil Jadi kecil Jadi kecil Jadi kecil lagi Dan Menghilang anjir Kita bakal coba spawn lagi Bener-bener kocak guys ya Kalau misalnya sendiri Dia bakalan berubah menjadi kecil coy Semakin dia menyerang kita Bakal semakin dia kecil Oke Mengecil Mengecil lagi Tambah kecil lagi Tambah kecil Tambah kecil Waduh Sudah kecil banget guys ya Kalau misalnya sendiri Waduh Keren banget Sedikit lagi tambah kecil Waduh Jadi kecil coy Jadi semut anjir Oke kita bakal lihat Dan Menghilang Dikit lagi itu kecil banget Keren banget ya Oke kita bakal coba spawn saja Berikutnya disini Ada evil light Kita bakal lihat dulu Evil light Ini maksudnya apa Cahaya jahat Kita bakal Waduh No 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 Waduh Sakit banget Sakit 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 Oke kita bakal coba Ledakin dia Oh darahnya cuma satu coy Dan langsung menghilang guys Oke kita bakal coba spawn lagi disini Dan kita bakal lawan dia deh Boom Wow Langsung kalah Tapi kita terbakar ya Waduh Oke kita bakal makan lagi Dan sebelum kita lanjutkan lagi Pastikan kalau kalian sudah like video ini Dan jangan lupa untuk subscribe juga guys ya Dan kita bakal lanjutin lagi disini Ada apa lagi Yang terakhir tadi Oke Cahaya ini Terus ini ada Pound Tave ya Kita bakal lihat dulu Wow Apa yang cuy Tave nya Waduh Oh Maling gaknya nih Maling gaknya Maling gaknya Oke kita bakal lihat saja Kayaknya dia maling ya Kok mundur terus jalan nya cuy Kita bakal lihat dulu Weh Jangan lari cuy Jangan lari Kayaknya dia maling atau gimana Atau pemalu cuy Hmm Kalian komen di bawah saja Kira-kira dia ini kenapa Sampai jalannya mundur Mundur Apa sesuai namanya Saya juga gak tau ya guys ya Ini namanya adalah Tave ya Saya juga gak tau Tave Apa yang kau lakukan Tave Oke Tave 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 Oke bodoh apa dah Bye bye Oke kita bakal coba spawn disini Ada bubble skum Dan Oke apa ini skum Dan skum Oke disana ada bubble skum Apakah dia bisa mantul-mantul gitu Oke kayaknya gak bisa ya Ini kayak angry beard coba Matanya besar Wuh keluar-keluar mata biji matanya coi Biji matanya dan parunya keluar-keluar Dan tetap kotak ya Waduh semuanya terserba kotak sih ya Kita bakal coba pukul dia ini Oke Nah Hmm malam tuh Oke Apakah dia kuat Ternyata dia gak kuat coi Kita bakal coba spawn di Mana ya Disini kayaknya Apakah dia jahat Oke kita bakal lihat dulu Kalau jahat biasanya kan Para arian golem bakal memukulnya Kayaknya gak coi ya Kayaknya nih Bye Kita bakal coba spawn yang banyak disini Supaya jadi peliharaan Bapak villager-villager ini guys ya Oke disini ada yang terakhir adalah Evil scientist Apa ini saya aja gak tau Bodo amat Dan kita bakal ambil telur ini dulu Soalnya telur ini sangat berguna sekali buat kita ya Kita bakal coba spawn Satu dua tiga Oke Wuh profesor ini kayak mirip paunat cuy Kamu paunat kah Eh paunat Paunat Loh Paunat Loh kok paunat ke atas Kita bakal coba ke atas aja guys ya Paunat ngapain di atas ini Paunat 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 loh Paunat 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 Wuh Loh kenapa Wah paunat jadi jahat cuy No paunat Oke Kayaknya bukan paunat sih Paunat juga gak kayak gini cuy Soalnya paunatnya jelek banget ya Oke kita bakal liat dulu Jangan Wuh loh 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 Kok keluar petir anjir Oke kita bakal coba spawn lagi disini Terus disini juga Disini Oke kita bakal coba spawn yang banyak disini Dan oke mantap sekali Dan kita bakal liat apa yang terjadi Kok dia bikin tower gitu Wuh Ini bikin tower Dalam sekejap cuy Oh my mom Kok bisa banget dia bikin tower dalam sekejap ya Nah kita bakal liat dulu sama-sama Kalau kalian setuju di episode berikutnya Kita bakal ketemu sama Paunat Dan ini Wuh Saya mengerti cuy Dia ini adalah Profesor jahat guys ya Jadi kalian jangan sekali-sekali mendekati Profesor ini Soalnya dia bener-bener jahat banget Wuh Dia menghancurkan desa kita coy No No Profesor No 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 Wuh Dia ngeluarin Mop paling jahat yang ada di dunia Minecraft Dan oh my mom Semua langsung keluar guys ya Dan ini bener-bener jahat Dan oke hari kayaknya sudah mulai malam Dan ya guys Oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk di klik like, komen, dan subscribe See you next time And bye-bye my friends 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 Terima kasih.